Halo semuanya, ketemu lagi di channel bunda Kali ini sesuai dengan request yang masuk ke bunda Minta review yaitu tinta atau serum penghapus sulam Atau tato alis ya Sebelum bunda mereviewnya Selalu doa yang baik dari bunda semua Untuk kalian penonton channel setia ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Sehat lahir dan batin Dan semoga kita semua selalu diberikan oleh Tuhan yang mengkuasa rezeki Yang melimpah kesehatan yang baik Dan semoga kita semua dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada Selalu dalam lindungan sang penguasa alam semesta ini Salam dari bunda untuk kalian yang selalu berkata baik Berpikiran baik dan berprasangka baik Semoga hidup kita berkah dunia akhirat Amin 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 Oke para sahabat bunda Di Dunia tren yang Semakin hari semakin bulan semakin tahun makin melejit Tentu untuk Istilah sulam alis itu bukan istilah yang baru Kalau kita telah ke belakang Sulam alis ini udah ngetrend 10 tahun atau 8 tahun terakhir ini lah ya Tapi kadang-kadang setelah melakukan sulam alis Kita merasa mungkin kurang sesuai dengan bentuk yang kita sukai Atau oke maaf sebentar Jadi setelah melakukan sulam alis atau sulam eyeliner atau sulam bibir Mungkin kalian tidak suka dengan warnanya atau bentuknya yang kurang sesuai dengan wajah Atau apalah gitu ya kan Nah kalau dia tinta sulam dia tidak permanen Dia paling lama tahannya hanya 1 tahun Kecuali kita sering retouch dia makin lama Tapi kalau alis pakai tinta tato dia akan permanen seumur hidup Tapi maaf kalau bagi kalian yang muslim Usahakan pakai tinta yang herbal atau tukta sulam Biasanya orang yang sulam alis dengan memakai tinta tato Itu warna alisnya makin lama makin abu-abu atau agak kebiru-biruan gitu Tapi kalau sulam kalau kalian lakukan dengan tinta warna coklat Maka dia akan coklat terus Kalau hitam dia akan hitam terus Tapi dia tidak permanen Tapi walaupun demikian Muda paling banyak menerima OCE Itu cara menghilangkan sulam alis Tinta sulam alis gimana gitu Memang kenapa? Tidak sesuai dengan bentuknya Atau mungkin terlalu ngejreng warnanya dia Kalau menunggu 1 tahun lebih untuk dia pudar Tidak mungkin Itu yang paling banyak Cep anda terima Nah berdasarkan DM yang masuk ke bunda Minta ke review ada tidak serum atau tinta yang bisa digunakan Untuk menghilangkan sulam alis Sulam bibir dan sulam elener Oke Di tengah bunda sudah ada 2 produk Ini dia Ini serum Atau boleh katakan tinta atau serum lah ya Yang bisa memudarkan Atau menghilangkan sulam alis yang kalian tidak suka Atau mengoreksilah kasarnya gitu Pengaplikasikannya sama dengan cara sulam alis Tetap dia memakai jarum Kalau dioleskan Dia tidak akan hilang Jadi memakainya ini Ini dia Satu lagi Bunda buka Ini produk dari luar Dikasih corong Boleh dioleskan ke alis atau elener atau bibir Bagi kalian yang ingin menghilangkan Atau mengoreksi warna yang tidak sesuai Tapi bunda jujur lebih suka Serum ini diaplikasikan dengan cara kita sulam juga Kalau kalian sulam alis memakai jarum Ini juga Kalau kita oleskan mungkin butuh kesabaran dan butuh kontinium mungkin ya Tidak mungkin sekali dua kali dia langsung hilang Tidak Makanya logika bunda Logika bunda Lebih bagus serum ini Di aplikasikan ke alis yang ingin dihilangkan warnanya Dengan memakai alat sulam alis juga Tapi ini nanti bunda tidak akan membuat tutorialnya Kenapa bunda tidak ada niat untuk menghilangkan bentuk alis bunda Karena bunda suka bentuknya dia Makanya kalau dapat sebelum sulam alis Gambar lebih dulu dengan pensil alis Benar tidak sesuai dengan bentuknya Kadang-kadang kan kalau sulam kalian tidur Jadi tidak tahu itu pengerja sulamnya bagaimana Walaupun sudah digambar kadang-kadang kan dia agak Melenceng dia Agak berbeda bentuk Atau mungkin warna yang kalian tidak suka Ya kan Nah Tidak ada yang tidak mungkin Pasti hilang Kecuali tinta tattoo Kalau tidak dihilangkan dengan serum penhilang Dia tidak akan bisa hilang Selamanya dia akan menangkir terus Baik itu di alis atau elener atau di bibir Tapi kalau untuk sulam alis Kalau kalian malas Atau tidak ingin mengoreksi Lama-lama dia juga akan pudar Tapi kan tidak Kadang kita tidak sabar Butuh waktu lama dulu baru dia hilang Soalnya ini alis Bibir elener kan di depan letaknya Kita tidak bisa tutup Kalau rambut mungkin salah potong Atau salah kita bisa ikat Tapi kalau bagian mungka tidak bisa Jadi ada dua cara untuk memakai serum ini Yang pertama dengan cara oles Butuh waktu dan butuh kesabaran Cara yang kedua adalah dengan mengaplikasikan Mengaplikasikan ke alis atau bibir atau elener dengan alat sulam juga Jadi caranya persis kayak sulam Persis dituangkan sedikit dia Anestesi dulu dituangkan Kemudian dioleskan dengan cotton bud di area alis atau bibir atau elener Kemudian digosok dengan jarum atau alat sulam alis Setelah bunda kalau alisnya warna coklat dia langsung hilang dia Tapi kalau alisnya kalian sulam dengan warna hitam Mungkin 3-4 kali baru dia hilang Oke Ini sangat bagus sekali Sangat bermanfaat Bunda gak sebutin disini mereknya apa Nanti dibilang orang promosi atau apa lagi ya Kalau ingin tahu nanti Tentang produk serum Penghilang warna sulam alis bibir elener Boleh chat bunda Ambil WA bunda Nanti di kolom deskripsi di bawah video Tolong jangan pernah menanyakan nomor WA di kolom komen Bunda gak akan balas Gak akan pernah balas Oke Bagi yang belum Atau baru bergabung dengan channel bunda uni Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan aktifin gambar loncengnya Agar setiap bunda bikin video Kalian selalu mendapatkan notifikasi dari bunda Gak tahu Mungkin pas bunda meluncurkan video A Atau video B Atau video C Mungkin emang itu yang lagi kalian cari Kayak kemarin di channel bunda uni Bunda meluncurkan video tentang Tanam benang leher Tanam benang bukan tarik ya Langsung masuk komen Makasih bun Emang video ini yang saya cari Jadi Kita gak tahu Video mana mungkin yang kalian butuhkan Mungkin saat itu dia meluncur Oke Kalau pengen tahu nanti tentang produk ini Silahkan cat bunda uni Untuk video tutorial Kayaknya gak ada Karena bunda gak ada yang mau dihilangin dengan Serum penghapus tinta Alis atau tato Alis Oke terima kasih udah menonton Mohon maaf kalau udah ucapkan bunda Atau sikap bunda yang salah Kita ketemu lagi nanti Di review bunda berikutnya Tentang produk apapun Yang bunda anggap bagus Nilai positifnya lebih tinggi Bunda akan muncurkan Oke Terima kasih Kita ketemu lagi nanti Di video bunda berikutnya